Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Marsidik dari Lampung Ingin mendapat penjelasan dari Bapak Ustadz Yang pertama tentang sirik Pak Di dalam Al-Quran nyata sebenarnya Bahwa sirik adalah perubatan dosa yang tak terampuni Kemudian pernah saya baca bahwa Dalam penjelasan itu Orang yang Yang memetulkan hal nafsunya Itu juga disebut menuhankan pada hal nafsu Apakah itu juga termasuk sirik Kemudian orang yang melakukan riak juga termasuk sirik Ini apakah juga diberi babut yang sama Dengan sirik-sirik besar Yang kedua tentang pemahaman bid'ah Pak Ketika Umar Berkhotob itu mengumpulkan Jamaah atau sholat tarawih bersama-sama Selesai kemudian dia mengatakan Inilah sebaik-baik bid'ah Mungkin dari situlah munculnya Paham bid'ah khasanah Sedangkan Nabi mengatakan Tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat Ini saya agak mengalami Semacam kebingungan di situ Semacam di persimpangan Pak Mohon juga penjelasannya Yang terakhir tentang ayat-ayat kafir Dalam surat Al-Balat ada ayat-ayat yang Artinya seperti ini Jadi barang siapa yang menghafirkan ayat-ayat kami Di situ sementara saya pahami adalah Ayat-ayat artinya tidak semua Quran Atau satu ayat atau dua ayat Bila jadi menjadi orang itu menolak kepada Kebenaran Al-Quran Apakah seseorang yang sudah Baik sulatnya Baik kuasanya dilakukan Kemudian dia tidak bisa melaksanakan Salah satu ayat Karena mungkin kebodohannya Karena mungkin tidak mampu Karena situasi dan kondisi lingkungan itu Itu apakah juga termasuk Dihukumkan Menghubungkan ke semuanya Termasuk orang-orang yang kafir Begitu Pak Yang terakhir Pak Di dalam hadis juga pernah kita baca Bahwa kelak umat Nabi Muhammad Itu akan pecah dari 72 golongan Satu yang selamat Yang 71 yang tidak selamat Sama hampir mirip juga Bahwa umat ini kan Islam Banyak sekali yang baik ibadahnya Tapi juga beberapa ayat Tidak bisa dilaksanakan Atau mungkin karena sikon Apa sikonnya Pak Apakah yang ini juga termasuk Masuk 71 atau bagaimana Karena kita perlu merasa khawatir semuanya Kalau kita jangan-jangan termasuk yang 71 Walaupun sudah sholat, sudah puasan, dan sebagainya Terima kasih atas tausnya Mudah-mudahan kami harapkan dan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi ya, menuhankan hawa nafsu Itu termasuk syirik enggak? Termasuk siapa mempertuhankan selain Allah itu Syirik Tuhan itu hanya Allah La ilaha illallah Tidak ada ilah selain Allah itu enggak ada Justru orang yang menuhankan hawa nafsu Ya tak? Dia walaupun pandai Bisa tersesat Coba dibaca lagi itu surat Al-Jasri ayat 23 Pandai tapi tersesat Mestinya ngerti tuntunan yang lurus Tetapi dia tidak mau mengikuti tuntunan yang lurus Karena hawa nafsunya mengajak berbilok dari jalan yang lurus tadi Ya tak? Maka itulah Orang yang menuhankan hawa nafsu Sedang hawa nafsu itu kata Allah Inna nafsa la amarotum bisu Hawa nafsu selalu mengajak yang jelek Lah kok dijadikan Tuhan Ya Walaupun kamu tahu kebenaran Mesti sesat Ya Karena hawa nafsunya Menjadi Tuhan Yang lebih ditaati daripada Tuhan yang sebenarnya Nah dibaca Surat Al-Jasriah surat ke-45 Ayat 23 A'udhu billahi minan syaitanir rajim A'udhu billahi minan syaitanir rajim Mendengaran dan hatinya Serta meletakkan tutup atas penglihatannya Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk Setelah Allah membiarkannya sesat Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran Ada notnya gitu Membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya Allah membiarkan orang itu sesat Karena Allah telah mengetahui Bahwa dia tidak menerima petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya Ya kan Sesat Petunjuk sudah diberikan kepadanya Tetapi tidak mau menerima Ya Karena hawa nafsunya yang menguasai Ya tak Maka di ayat lain dikatakan oleh Allah Sebetulnya Kalau kamu mau menerima petunjuk Al-Quran Itu ditinggikan jerajatmu Masukkan surganya Allah Tapi karena kamu mengikuti hawa nafsu Memilih Ya Yang redah Terus diperumpahkan oleh Allah Orang semacam itu seperti anjing yang selalu menjulurkan Dan dibaca ayatnya ya 176 Al-A'raf Jadi masuk neraka orang itu Tahu kebenaran tapi tidak mau Menempuh yang benar Ditinggikan jerajatnya Jadi orang yang bertakwa ditempatkan di surga tidak mau Ya tak Maka kata Nabi semua umatku masuk surga Kecuali yang tidak Mau Sahabat bertanya Apa ada ya Rasulullah yang tidak mau masuk surga Ada Siapa itu Man ato'ani taholal jannah Siapa yang taat kepadaku Masuk surga Baman aswani siapa yang maksiat kepadaku Pada Nabi itu Fakot Abba Dialah yang masuk surga neraka Yang tidak mau masuk surga Yang Ini tadi Yang maksiat kepada Nabi Dari baca Surat Al-A'raf Surat ke-7 ayat 176 Dan sekiranya kami menghendaki Niscaya kami tinggikan jerajatnya dengan ayat-ayat itu Tetapi dia cenderung kepada dunia Dan mengikuti keinginannya yang rendah Maka Perumpamaannya seperti anjing Jika kamu menghalau nya Dijulurkan lidahnya Dan jika kamu membiarkannya Ia menjulurkan lidahnya pulang Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami Maka ceritakanlah kisah-kisah itu Agar mereka berpikir Ini akibat mengikuti hawa nafsu itu Suruh menceritakan Kisah itu ceritakan Biar orang berpikir Walau syi'na larofa'nahu biha Walakinahu ahlada ilal ardi Wattaba'ahawahu Sebenarnya Allah menghendaki Dengan Al-Quran itu Manusia itu ditinggikan jerajatnya Tetapi Manusia lebih suka mengikuti Hawa nafsunya yang rendah Lebih suka mengikuti Hawa nafsunya tadi Maka Tidak mau Jadi ditinggikan jerajatnya Dia lebih suka mengikuti yang rendah Yaitu Keinginan hawa nafsu Maka Orang yang menuhankan Atau menjadikan hawa nafsu Sebagai Tuhan Maksudnya orang syirik Musrik Maka yang dikatakan Perbuatan syirik itu Bukan hanya menyembah patung Menyembah batu Menyembah pohon Bukan Termasuk menuhankan Hawa nafsu itu lebih melekat lagi Lebih melekat Hawa nafsu itu selalu Melekat pada dirinya Sedang hawa nafsu itu selalu Mengajak yang jelek Lah kok dipertuhan Tindakan selamatnya Loh pertanyaannya Pertanyaannya yang kedua apa tadi? Wadih yang tadi Apakah Tentang Bid Ahzad Penjelasan perkataan Umair Oh ya Bid Adin Jadi ya Umat Yesan itu pecah menjadi 70 Bani Israel Pecah menjadi 72 Kalau Mata 73 Semuanya masuk neraka Yang satu aja Masuk surga Yang satu ditanya Siapa yang masuk surga? Wahya al-jamaah Yang dimaksud al-jamaah itu Jamaah kaum muslimin Siapa mereka itu? Ma'ana alaihi wa'ashabihi Jamaah yang aku dan sahabat-sahabatku ada di dalamnya Maksudnya Yang mengikuti sunnah nabi dan sunnah sahabat-sahabatnya Maka kalau Umar Mengatakan tadi Ada jamaah, ada umat Islam sholat tarawih di masjid Banyak Umar melihat loh Yang banyak kok sholat sendiri-sendiri Padahal Nabi itu juga pernah melakukan sholat tarawih dengan Jamaah Ya Nabi kita sholat Diikuti sahabat-sahabatnya Hari berikutnya Yang mengikuti makin banyak Hari yang ketiga atau keempat Pengikutnya makin banyak Nabi tidak datang Ya Nah pagi subuh ditanya Nabi sengaja tidak datang Khawatir kalau sholat itu dihajikan Sholat Wajib Padahal itu tidak wajib Maka nabi pernah melakukan sholat tarawih itu dengan berjamaah Lah ini ada sahabat-sahabat banyak di masjid Kok sholat sendiri-sendiri Maka Umar datang Ayo Maju salah satu jadi imam Yang lain makmum Ya Yang lain makmum Setelah begitu Umar mengatakan Kalau ini dikatakan Betah Ini betah yang sebaik-baik Betah Terus Umar Pergi tidak ikut sholat disitu Nah Nah Kalau itu dikatakan Betah itu Betahnya dimana Pengaturannya tadi Kalau sholat jamaahnya Nabi pernah melakukan Sehingga tidak betah Bang Nabi Melakukan Nah ini banyak orang kok Sendiri-sendiri Maka Umar mengatur Nah kalau mengaturnya itu dikatakan Betah Itu betah yang baik Yang betah hasanah Ya hanya itu Lainnya tidak ada Itu pun Kalau dikembalikan kepada Ma'ana'alehi wa sahabi Tidak betah Karena itu yang mengatur Umar Umar itu siapa? Sahabat Nabi Jadi kalau kita ibadah Mengikuti sahabat Nabi Itu tidak baik Tidak termasuk betah Jadi saya urusan sekian kali ya Betah itu urusan Ibadah Yang pada zaman Nabi Pada zaman sahabat Nabi Tidak ada Sekarang ibadah Diadakan Itu betah Yang dimaksud Betah dolalah itu Kulubitlatin dolalah Wa kulubitlatin binat Tapi kalau urusan dunia Tidak ada Betah dolalah Karena Nabi mengatakan Antum a'lamu Bi amri dunyakum Kamu lebih tahu Tentang urusan duniamu Maka pertanyaan Minggu yang lalu Ya Dia kata kita Yaitu ya Orang ibadah haji Sekarang dengan pesawat Kalau zaman Nabi itu Hanya naik Entah itu apa Betah apa tidak Betah itu Tapi betah dolalah apa tidak Karena naik pesawat Naik untah itu Urusan apa Dunia Itu urusan dunia Maka kamu naik pesawat Boleh Naik untah Boleh Naik kapal Boleh Itu betah Yang dibebaskan Maka Timbullah Koidahusul Masalah urusan dunia Semuanya boleh Asalnya itu Mubah Aslu'an asya'a Al-ibbah Asalnya Tentang urusan sesuatu Dunia itu Mubah Mubah itu Hanya dikerjakan Boleh Tidak dikerjakan Boleh Kecuali yang Dilarang Kecuali yang Dilarang Maka kalau Urusan dunia Jangan tanya Tuntunan Itu bebas kok Apa aja Boleh kok Jangan tanya Tuntunan Tapi kalau urusan Ibadah Jangan tanya Larangan Sudara mau Sholat subuh Empat rekaat Boleh gak Apa ada Larangannya Sholat subuh Empat rekaat Ya Sholat asar Lima rekaat Boleh gak Boleh gak Kok boleh Salat tadi Urusan apa Tadah Memang kalau Kamu cari Larangannya Larangan Sholat subuh Tiga rekaat Tidak akan Diketemui Buk 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 Hadis Kitab Sopo Tidak bakal Ketemu Larangan Sholat subuh Tiga rekaat Tidak ada Tetapi Sholat subuh Tiga rekaat Sholat asar Lima rekaat Tidak akan Kamu temui Tuntunannya Maka kalau Masalah ibadah Mencari Tuntunan Jangan mencari Larangan Kamu tidak Sholat Jangan dilarang Tidak sholat Itu boleh Tidak dilarang Tapi kalau kamu Jadi orang Islam Kok ora sholat Jangan mengaku Islam Yang membedakan Islam dan kafir Adalah Sholat Tapi kalau kamu Sudah mengaku Menjadi orang Islam Sholat harus Mengikuti Cara yang Dituntunkan Nabi Sholat subuh Ya dua rekaat Sholat Tidak 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 Contohnya Maka Ibadah itu Mencari Contoh Ibadah itu Asalnya Hanya Mengikut Mengikut Siapa Mengikut Rasulullah Dan sahabat Rasulullah Maka Kalau mengikuti Sahabat itu Bukan Bidah Bidah Seperti Umar Tadi Mengatur Ya Ini Karena Pertama Jaman Nabi pun Sholat Jamaah Tarweh itu Dilakukan Kenapa Kamu Sekian Banyak Orang Sholat Sendiri Sendiri Walaupun Nabi dulu Tidak Mengatur Tapi Saya Mengatur Kalau Ini Dikatakan Bidah Bidah Hasanah Ya Ya Karena Nabi pun Sholat Jamaah Lah kok Kamu Tidak Mau Nah Itulah Atur Dan Itu Pengaturan Umar itu Tidak Disebut Bidah Karena Itu Sahabat Nabi Termasuk Usman Yang Tadi Saya Katakan Zaman Khalifah Abu Bakar Zaman Usman Zaman Nabi Adhan Sholat Jumah Itu Satu Kali Ketika Zaman Usman Adhan Sholat Jumah Dua Kali Dua Kali Sahabat Sahabat Selain Usman Masih Ada Tidak Ada Maka Sahabat Sahabat Tidak Menolak Berarti Itu Sepakat Maka Yang Disebut Isma Usahabah Para Sahabat Sepakat Kok Sepakat Apa Itu Bidah Masa Bidah Disepakati Itu Para Sahabat Sahabat Boleh Diikuti Jadi Kalau Ibadah Mengikuti Sahabat Tidak Termasuk Bidah Bidah Itu Usahan Ibadah Boleh Mengikuti Nabi Boleh Mengikuti Sahabat Sahabat Nabi Jadi Jangan Dicampur Radukkan Tidak Usah Bingung Kita Kalau Itu Umar Mengatakan Ini Salatnya Jamaah Tadi Dikumpulkan Oleh Umar Memang Itu Tidak Salah Disamping Nabi Pernah Melakukan Jamaah Umar Sendiri Itu Sahabat Nabi Boleh Diikuti Secara Ibadahnya Nah Gitu Ya Yang Pertama Mengenai Yang Kedua Mengenai Apa Itu Ibn Ahasanah Tadi Kemudian Pengukuan Mengkufuri Sebagian Ayat Ayat Al-Quran Memang Tidak Boleh Semua Ayat Al-Quran Kalau Kita Menyatakan Sebagai Orang Yang Terima Kud Kud Huluf Fisilmi Pakai Aturan Nisan Semua Dipakai Kalau Kita Mengkufuri Sebagian Ayat Al-Quran Diterima Sebagian Ditolak Hukumnya Sama Dengan Kufur Semuanya Apa Orang Orang Yang Mengimani Sebagian Isi Kitab Mengkufuri Sebagian Isi Kitab Tidak Ada Balasan Kecuali Kehinaan Kenestaan Di Dunia Ini Dan Di Akhirat Nanti Akan Dilemparkan Oleh Allah Kedalam Siksa Yang Sangat Keras Asad Al-Adab Sangat Keras Sama Dengan Kafir Semuanya Itu Sama Masa Ayat Koran Dikufuri Maka Ketika Zaman Abu Bakar Orang Islam Masih Sholat Masih Puasa Hanya Tidak Mau Bayar Zakat Oleh Abu Bakar Dinyatakan Apa Murtad Diperangi Itu Ya Padahal Memerangi Orang Islam Itu Kafir Mengapa Abu Bakar Memerangi Orang Tidak Membayar Zakat Karena Ini Sudah Murtad Murtad Itu Berarti Sudah Menjadi Kafir Maka Boleh Diperangi Karena Ini Memisahkan Antara Sholat Dan Zakat Sedang Sholat Dan Zakat Itu Diperintahkan Semua Akimu Sholah Wa'atu Zakat Dirikan Sholat Bayarkan Zakat Ini Zakatnya Tidak 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 Menimani Perintah Sholat Mengkufuri Perintah Zakat Kamu Sudah Murtad Perangi Jadi Maka Kalau Menjadi Orang Yang Himat Jangan Mengkufuri Kitab Al-Quran Kalau Tadi Dikatakan Mengkufur Karena Tidak Tahu Karena Tidak Tahu Lain Maka Kalau Tidak Tahu Mencari Tahu Kalau Sudah Mencari Tahu Nanti Lama-lama Tahu Yang Dulu Kita Tidak Mau Zakat Mengkufur Zakat Karena Tidak Tahu Setelah Tahu Kita Ngaji Ternyata Zakat Itu Wajib Sama Dengan Wajibnya Sholat Sama Dengan Wajibnya Haji Sama Dengan Wajibnya Puasa Artinya Wajib Semua Kalau Dikufuri Kita Sama Dengan Kufur Semuanya Jadi Mengimani Sebagian Isinya Alkitab Kita Mengkufuri Sebagian Isinya Kitab Sama Kufur Semuanya Sama Maka Kalau Mau Menjadi Orang Islam Kalau Menjadi Orang Iman Ya Pakailah Islam Setara Kafah Setara Keseluruhan Jangan Ragu-ragu Walatakunana Minal Mumtarin Jangan Ragu-ragu Terus Tidak Semua Ayat Bisa Bisa Dilaksanakan Apakah Termasuk Orang Termasuk Golongan Yang 72 Tidak Semua Ayat Bisa Dilaksanakan Bukan Ya Kalau Memang Tidak Bisa Dilaksanakan Terus Tanya Dulu Tidak Bisa Ata Tidak Mau Ya Kalau Tidak Mau Lain Dengan Tidak Bisa Kalau Tidak Bisa Perintah Allah Itu Untuk Ibadah Haji Saya Tidak Bisa Melaksanakannya Karena Tidak Mampu Berarti Kalau Nanti Mampu Bisa Berarti Tidak Bisa Bisa Dikantir Bisa Karena Belum Mampu Karena Belum Mampu Tadi Kalau Sebabnya Itu Tidak Disalahkan Perintahnya Juga Puasa Karena Saya Sedang Sakit Tidak Puasa Karena Saya Bekerja Berat Kalau Puasa Sangat Berat Maka Saya Tidak Bisa Puasa Boleh Tidak Apa-apa Ada Jalan Keluarnya Kalau Tidak Bisa Puasa Karena Apa Karena Sakit Nanti Dikanti Hari Lain Karena Apa Karena Bekerja Berat Menyusui Oh Nanti Her Fityah Tidak Usah Puasa Bayar Fityah Pokoknya Kuraposo Fityah Ganti Poso Yang Tidak Mau Pokoknya Saya Tidak Puasa Kalau Sholat Sholatnya Mau Zakatnya Mau Puasanya Saya Tidak Mau Kafir Kamu Mengsidik Kenapa Mengsidik Disisanku Jadi Iman Kurang Sidik Disempurnak Besok Iman Walau Sikit Masuk Surga Harus Lewat Neraka Dulu Ngomong Sapa Iman Walaupun Sedikit Bisa Masuk Surga Maka Ada Orang Yang Tidak Mau Sholat Tidak Mau Puasa Tidak Mau Haji Gelme Gelme Mung Zakat Atau Tidak Mau Sholat Wajib Sholat Setahun Pindu Itu Berarti Iman Sedikit Saya Punya Ya Sholat Ya Tapi Besok Kamu Masuk Neraka Ya Tapi Kan Akhirnya Masuk Surga Ya Suka Nimbah Kamu Ini kan Nah orang yang Begitu itu Kalau Berpendapat Begitu Ya Silahkan Tapi Allah Mengatakan Kalau Kamu Sudah Terlanjur Masuk Neraka Harapan Surga Itu Tipis Ditunggu Dulu Kalau Sudah Ada Masuk Ke Lubang Jarum Nah Tapi Kan Insya Allah Kalau Allah Mengendaki Unta Masuk Lubang Jarum Bisa Bisa Pasti Bisa Kalau Allah Mengendaki Orang Kafir Masuk Surga Pun Bisa Enggak Bisa Pasti Bisa Allah Mengendaki Orang Takwa Masuk Neraka Bisa Enggak Bisa Pasti Bisa Yang Perlu Ditanyakan Apa Mungkin Allah Mengendaki Orang Kafir Masuk Surga Apa Mungkin Allah Mengendaki Orang Takwa Masuk Neraka Apa Mungkin Allah Mengendaki Unta Masuk Ke Lubang Jarum bisa apa mungkin Ya mungkin saja Kalau Allah mengendaki Iya kalau Allah mengendaki apa-apa mungkin Tapi mungkin kalau Allah mengendaki Ya pertanyaannya itu Nah orang kafir Masuk surga Itu Allah merubah ketetapannya Sedang Allah sendiri Sudah mengatakan Kamu tidak akan menjumpai Ketetapan Allah itu Malami perubahan Allah sudah membuat ketetapan surga Itu dibuat untuk orang yang Bertakwa Kok enak selilit Orang kafir melebun rokok Jadi orang kafir masuk surga Itu Tidak ada tempat disana Orang Allah membuat surga itu untuk Orang takwa Sebaliknya kalau ada orang bertakwa Masuk neraka disana ya gak ada tempat Orang Allah membuat neraka itu khusus untuk orang Kafir lah Kok orang takwa kok masuk Neraka itu Aku ingin merasa ke sini Baik kok Itu cerita yang begitu itu Akal Jangan neraka Allah sudah membuat ketetapan Yang akan berubah Namun Yang berkeyakinan Seperti itu silahkan Kalau saya mengajak seluruh warga Mari kita masuk surga Jangan mau lewat neraka dulu Kuangfusakum wa'ahlikum Nah Jaga dirimu dan keluargamu Jangan tersentuh api neraka Kalau sentuh api neraka Jangan harapkan Kamu masuk surga Sebelum ada Unta masuk lubang jarum Nah Kalau udah gak bisa ketemu itu Ya sudah lah Nah malu Nah walaku Maluku bang besok bakal diundur sendiri-sendiri Bersambung 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 Bersambung